Bagi kalian yang malas baca, dengarkan video ini. Aku akan membacakan kalian semua yang tertulis di buku tersebut. Kalian hanya cukup mendengarkan dan mengambil kesimpulan dari apa yang aku bacakan. Oke, di video kali ini, aku akan membacakan kalian tentang buku yang berjudul Gandakan Uang Dengan Prinsip Time Value of Money, seri UKM, karya dari Penny R. Pramono. Bab pertama tentang Time Value of Money. Inilah pertanyaan yang dilontarkan oleh seseorang kepada sahabatnya. Apakah kamu bisa pensiun dengan nikmat nanti? Yang dijawab, boro-boro pensiun. Dapet kerja aja syukur nih. Pembicaraan dua orang yang bersahabat menggambarkan dua keadaan kurisial saat ini. Satu sisi menggambarkan keputusasaan dan sisi lain melukiskan proyeksi masa mendatang. Apakah keputusasaan sekarang menghasilkan proyeksi masa depan yang cemerlang? Ah, saya tidak akan berbicara tentang nasib manusia seperti contoh di atas. Kehidupan sulit dimengerti dan ditebak. Bukankah kadang-kadang keputusasaan menghasilkan semangat yang luar biasa? Entahlah. Marilah kita bicara tentang angka saja. Yang kurang lebihnya, kalaupun saya tidak tahu program di komputer, bisa memberitahu tentang hal itu. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh para interviewer atau pewawancara sekolah bisnis adalah Bakal menjadi apa Anda lima tahun yang akan datang? Arti pertanyaan itu mencakup kira-kira kehidupan macam apa yang bakal Anda miliki lima tahun dari sekarang? Mereka yang tidak siap dengan rencana Planning masa depan pasti teragap-agap mendapat tembakan seperti itu Dan kalau gagal mengungkapkannya, Anda bisa masuk kotak berlabel yang ditolak Seorang yang siap masuk ke sekolah bisnis adalah Seseorang yang harusnya siap untuk menghadapi hidup dengan perencanaan Suatu bisnis adalah sesuatu yang mestinya direncanakan Berkaitan dengan proyeksi masa depan Inilah yang diiming-imingkan perusahaan asuransi dan tambungan berjangka Apapun namanya, investasi masa depan, dana pendidikan, dana cerdas Semuanya menunjukkan berapa duit yang bakal Anda terima pada tahun kesekian Jumlah angkanya bisa ratusan juta rupiah Tergantung dari berapa banyak yang Anda depositkan setiap bulan atau tahun Jumlah yang bakal membuat kita terkagum-kagum Wah, lumayan juga punya duit sebanyak itu Gajalah ini sebenarnya memanfaatkan kesadaran atau ketidaksadaran kita Terhadap apa yang dinamakan dengan time value of money Nilai waktu terhadap uang Kita setujilah bahwa semua hal dalam kehidupan ini punya nilai Dan dari hari ke hari nilainya berubah Menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah Uang Sayangnya selama kita hidup, ini kok menjadi lebih rendah nilainya dari waktu ke waktu Artinya apa? Artinya, duit 4.000 rupiah yang tahun lalu bisa dapat 1 kilo beras Sekarang tinggal membeli Setengah kilo lebih 2 genggam Yang kemarin bisa makan kenyang sekarang mesti agak Mengaram supaya yang lain kebagian Jadi bagaimana? Ya, kita bisa protes berat kepada pemerintah Supaya nilai rupiah yang kita pegang dari tahun ke tahun Tetap bisa kita pakai untuk makan kenyang Dan syukur-syukur makan kenyang dan mewah Atau mengantisipasi bahwa kebalikannya yang bakal terjadi lagi Baiklah, kita pilih mesti siap-siap Yang pertama, siap-siap melihat seberapa jauh dampak nilai waktu ini terhadap kekayaan atau kemiskinan kita Yang kedua, siap-siap untuk mengalahkan nilai yang merosot tadi Dengan apa? Dengan menambah jumlahnya supaya lebih besar dari nilai yang merosot Pada bab-bab selanjutnya, kita akan ngobrol dan sedikit menghitung Klik sana sini Dan memperkirakan berapa duit yang bisa kita nikmati nanti dengan program pensiung kita Berapa besar utang yang bisa saya ampuh sekarang Apa pilihan investasi yang memberi saya lebih besar manfaat Kita juga akan menghitung macam-macam bunga utang dan cicilan-cicilan yang bertebaran Dan ditawarkan di mal-mal dan toko-toko elektronik dan mebel Dasarnya kekuatan time value of money Sama seperti gara-gara nilai waktu Uang memberi kita setengah kilo beras dan tidak lagi 1 kilo seperti biasanya Nilai waktu juga yang membuat uang bisa berlipat ganda luar biasa Kalau saya menyisihkan setiap awal bulan Sebesar 200 ribu rupiah saja Dan menginvestasikan pada perangkat investasi yang memberi saya 20% imbalan setahunnya Dalam tempoh 10 tahun saya bisa mendapatkan 76.472.710 rupiah Kalau angka ini tidak cukup berharga Saya bisa yang pertama menambah jumlah yang saya sisihkan Atau yang kedua memperpanjang waktunya Atau yang ketiga memindah investasi saya ke instrumen yang lebih menjanjikan Kalau saya paksa menyisihkan 2 kali lipatnya menjadi 400 ribu rupiah Saya mendapatkan kira-kira 2 kali lipat dari angka 72 juta sekian itu Tetapi kalau saya perpanjang waktunya saja menjadi 20 tahun Tanpa menambah nominal yang saya sisihkan setiap bulannya Saya mendapatkan angka yang luar biasa Yaitu sekitar 632.295.873 rupiah Hampir 10 kali lipat Apalagi kalau saya menaruhnya dalam instrumen investasi yang memberi saya imbalan sedikit lebih tinggi saja 25% misalnya Angkanya sudah menembus 1M Nah kita sama sekali tidak membutuhkan dukun untuk menggandakan uang Dan cara menggandakan uang disini tidak ada cara tipu menipu Baiklah kita tidak akan terpesona dulu dengan angka-angka tadi Kita akan obrolkan dari mana saja angka-angka itu berasal Dan yang terpenting arti sekian miliar itu buat kita nanti di tahun ke-20 perjalanan hidup Istilah-istilah yang kita pakai Dalam obrolan selanjutnya kita bakal akrab dengan istilah-istilah keuangan Yang kalaupun istilahnya awam kita sering menggunakannya Yang pasti kita akan banyak menggunakan kata nilai Kata nilai ini berbeda dengan jumlah Jumlah uang 100 juta nilainya berbeda di Pulau Jawa dan di Balikpapan Kalimantan Timur Tingkat harga barang di Balikpapan misalnya lebih tinggi Dibandingkan dengan yang terjadi di Jawa Dan nilai yang sama pun di tempat yang sama bisa berbeda dari tahun ke tahun Atau kan kasar dari sebuah nilai adalah pada waktu kita membelanjakan jumlah itu Apa yang kita dapat? Kita akan berhubungan dengan istilah rate Tingkat imbalan, tingkat bunga Baik tingkat imbalan maupun tingkat bunga yang memiliki akar yang sama dan faktanya berarti sama Yang berbeda hanya siapa yang mengatakan Dan kebiasaan kita memberi nama untuk instrumen tertentu Untuk instrumen investasi seperti deposito Kita menyebutnya sebagai tingkat bunga Kredit pinjaman juga menggunakan istilah bunga Sementara bentuk usaha memiliki tingkat imbalan Intinya sama Bunga pinjaman yang saya bayarkan kepada kreditur adalah Imbalan buat investasinya di kantong saya Kita juga akan berhubungan dengan garis waktu Ini garis imajiner yang kita pakai sebagai alat bantu membayangkan keluar masuknya uang atau kas kita Seperti inilah garis waktu kita nanti Nanti juga ada istilah compounding Yang berarti menggandakan dan diskonto Ini kebalikan dari menggandakan Apa yang terjemahannya Apapun itu Sambil berlangsung obrolan kita Kita akan berkenalan Dan memanfaatkan istilah-istilah tadi Oke Itulah bab pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!